Intro Inilah kesibukan yang dilakukan para Satgas dan Pemuda MTA di bengkel yang didirikan secara mendadak di Desa Peloso, Kejamatan Pacitan ini dengan teliti bagian-bagian dari sepeda motor dibongkar untuk memperbaiki kerusakan yang ada. Ya, disinilah Satgas dan Pemuda MTA membuka pelayanan servis sepeda motor untuk para korban banjir. Sepeda motor yang diservis di sini tidak dipungut ongkos alias gratis. Bengkel ini dibuka sejak hari Senin 4 Desember. Dalam sehari, ada sekitar 20 hingga 30 unit sepeda motor yang diperbaiki. Ketua Pemuda MTA Perwakilan Pacitan, Nanang Arifin Sarjana Filosofi Islam mengatakan layanan ini didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan beban para korban banjir. di mana MTA Perwakilan Pacitan secara berjibatku meringankan dan memberikan satu solusi bagi masyarakat yang saat ini dikena beban banjir. Adanya layanan ini pun mendapatkan sambutan hangat dari warga. Salah satu yang memanfaatkan jasa perbaikan adalah Bapak Suyat. Saya sangat terima kasih adanya. Apa itu servis gratis dari keluarga besar MTA. Kontributor Pacitan Jawa Timur, Arif Widodo, Hadid Hussaini, dan Rudy Syarifudin melaporkan.